Hai, kembali reagi kami dari New Omega Motor dimana kali ini kami akan membagikan tips versi Omega Motor cara pembelian dan pemilihan unit kendaraan dimana kali ini kita berada di bengkel quality control New Omega Motor dimana kali ini saya ditemani oleh tim mekanik kami Pak Rahmat dimana kali ini Pak Rahmat juga akan membagikan cara-cara untuk melihat kondisi mobil mesin dan tulang-tulangnya ya Pak Rahmat ya boleh kita akan lihat gimana tips-tipsnya Pak untuk versi Omega Motor itu sendiri ya boleh boleh saya buka dulu kap motornya Pak ya yang pertama yang harus kita lihat mana Pak Rahmat untuk mesinnya untuk mesinnya kita melihat dulu kondisi oli untuk tutup oli kita buka lihat apanya Pak lihat kondisi olinya Oh kondisi olinya udah ada keraknya disini Oh dari sini jadi kalau memang ada bermasalah itu dari enggak ini ini ada keraknya Pak ya kotor ya kalau gini itu wajib pertama untuk lihat mesinnya ya kondisi oli boleh untuk bagian katanya kan bagian sasi sama tulang-tulangnya gimana Pak caranya nih tulang-tulangnya masih bagus masih standar standar yang standarnya kita bisa lihat yang mana Pak dari baut atau dari pas sambungan itu kalau udah ada yang kena biasanya robah Oh dari baut-baut kita bisa lihat dari bekas kelasan keringan-keringan pabrik juga kelihatan Pak ya yang kayak gini seperti ini keringan-keringannya ya ini masih standar jadi keringan pabrik begini ya masih bulat-bulatnya masih simetris ya jadi kalau ada bekas nabrak masih ini udah enggak simetris Pak Ramadhan penyoknya ya sama tulang-tulang ini ya Pak ya kita bisa lihat ya itu kan ada lubang lubang-lubang ini masih simetris ya yang gini-gini ya simetris kalau memang masih standar pabrik ya kalau ada bekas kena ini pasti udah enggak simetris Pak Ramadhan nah ini baut atas masih utuh di tulang kak motor sendiri bisa kita lihat Pak bisa bisa ini tipsnya gimana Pak kita lihat ada belum pernah masih standar gitu ya tipnya ya kita dilihat dari sealernya dulu ya Oh di silernya ya udah pasti kalau yang udah kenapa pasti depan dulu Oh di silernya silernya kalau selernya bagus Oh gitu ya kalau posisi depan sama juga Pak kita bisa lihat jadi sama buatan ini ya ini sama-sama ubah ubah kalau lokas nabrak sama sama keringan-keringannya pabrik gini ya Nah siler ini ini siler-siler ya nggak ubah kan ya oke oke boleh jadi tips pertama kita lihat dari mesin sama tulang ya boleh kalau yang bagian kolong kita bisa lihat juga Pak kita harus naik dulu ya Oh harus naik dulu ya boleh boleh coba kita bantu lihat Pak ya untuk langkah kedua pasti kita harus periksa bagian tulang bagian bawah Pak ya untuk kaki-kaki sasis bagian bawah kalau tulang bawah sih ya bagus ini tulang dari sasisnya ya kelihatannya baik mau kalau tulang bawah sih ya bagus ini tulang dari sasisnya ya kelihatannya baik mau kiri dan kanan memang harus sama ya simetris biar kelihatan kalau ada kena benturan pasti roba sedikit juga sepuring nanti nggak benar kalau roba sedikit ada apa enggak bekas nabrak narik pasti bawa mobil udah enggak stabil ya stabil gitu untuk sasis-sasis ini ya Pak ya memang harus diperhatikan kan bener ya yang sasisnya ya jadi memang kalau ada kena benturan dikit aja pasti ada perubahan untuk bawa mobil juga udah enggak stabil sekian milih aja udah coba udah roba ya Oh ternyata begitu sih nah ini ngomong disaksikan sama bagian sasis bawah ya sasis bawah sasis belakang juga Pak ya sasis belakang juga bagian belakang juga pengaruhnya ketiga belakang pengaruh sama yang mana Pak ini Oh ini ini kelihatan sasis sasis belakangnya ini kalau ada bekas kena kedorong apa ditabrak dari belakang juga jelas ini memang masih simetris semua Pak ya ini ya simetris masih kalau bekas ada benturan pasti ini kelihatan nggak enggak simetris ya lubang kiri-kanannya ya enggak enak dilihat ya ternyata tulang-tulang ini juga memang detail banget ya kalau Omega ya lihat tulangnya sampai ngelihatnya ada bekas benturan apa enggak ya ya di bawah ini udah kelihatan sampai naik lift segala ya di Omega ya betul ya Omega punya sampai punya lift mendiri ya mendiri jadi untuk pemeriksaan mobil emang sangat terjamin buat beli di Omega ya lebih teliti teliti banget ya Oke Pak Rahmat kalau tadi kita udah lihat bagian sasisnya tulang depannya bagian kolongnya Nah untuk bagian bodi gimana Pak yang harus kita perhatikan lipatan-lipatan pintu pertama dudukkan karet lis kaca ya Bang ya Oh karet lis kaca kelihatan ya kalau ada bekas ya nggak rapat nggak rapat ya Nah sama ini silar sama ya sama seperti ini ada tetap ada bagian itu juga ada kayak seperti keringan 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 pabrik tetap Pak ya ada ya boleh kalau bagian tulang ininya Pak tulangnya ya sama ini sama dudukannya nih trispa Oh sama trispa ya sama engsel pintu uang boleh-boleh kalau yang ini Pak lipatan ini nih Oh lipatan-lipatan nah ini Oh jelas ya ya biasanya memang kalau ada bekas kena apa bekas lurus diganti ini udah nggak seperti Orsinil ada ini kan Oke boleh kalau yang bagian belakang Pak bagasi orang umumnya ngomong ketabrak dari belakang sasisnya yang harus kita perhatikan yang mana nih Pak buka dulu bannya Oh ini kita angkat nah nanti banyak dibuka paling dilihat dari dudukkan ininya Oh ini diangkat Pak ya ya Nah ini yang mana Pak buat dudukan ban sirep kan itu ada siler berarti lebih lebih praktisnya kita lebih kalau diangkat diangkat dibuka buka ban sirep ya kelihatan Oh kalau dibuka nah nah Oh ini lebih jelas ya Nah ini silatnya biasa suka rubah kalau udah kenapa ya jadi memang triknya juga sama sama ya kita lihat silernya ya silernya 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 siler bawaan pabrik ya bahannya beda nah ini rapih kan pelat-pelatnya kau udah kenapa ini biasanya lukan-lukan gini nenggak nih simetris nggak simetris ya lukan-lukan lukan-lukan ininya ini biasanya kalau udah kena ini patah pecah ya Pak ya ya semacam peredamnya ya peredamnya pecah kalau ada bekas nabrak ya Pak Rahmat untuk Omega sendiri kan pemilihan mobilnya sangat detail ya ya sangat istimewa-istimewa contohnya untuk Mazda yang ini kilometernya dilihat masih 13.000 ya gimana untuk meyakinkan memang kilometer memang asli apa enggaknya gitu Pak Rahmat ya kita bisa lihat dari bagian bungkus setirnya ya enggak ada yang letak-letak sama panel-panel dashboard apa ini plafon ya plafon sama door trim indoor trim ya kalau Omega ada pemeriksaan apa di track record ada di bank resmi di bank resmi di jalanin juga jadi jalanin ya buat meyakini memang kilometer asli asli ya Oke jangan lupa kunjungi di Omega motor untuk pembelian unit-unit yang sangat banyak pilihannya dimana di Omega motor diberikan service service gratis bank resmi disana dilakukan free service ya dari Omega Oli Oli juga diberikan dengan catatan ketengahuan yang berlaku ya Oke jangan lupa datang Omega motor Omega motor memberikan waranti dimana mobil tersebut bebas dari bekas banjir bebas banjir dan bebas tabrakan jangan lupa berkunjung di showroom kami kami Omega motor Bandung jalan lengkong besar nomor 78 Bandung ya ya Bandung Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton